Bukan karena saya mencintai dunia saya takut mati Tapi karena dosa-dosa saya di masa lalu yang masih terlalu banyak Salahkah statement saya di atas Ustadz? Salah Karena dosa masa lalu ini bisa dihapuskan dengan apa? Dengan tobat Sehingga kita tidak punya alasan untuk takut mati Belum siap Ustadz, belum siap Apanya yang belum siap? Melakukan ketaatan sudah Tobat dari dosa sudah Apa yang dikhawatirkan? Penyebabnya bukan karena banyak dosa Tapi karena terlalu cinta dunia Para sahabat lagi, sahabat wassalam Mereka ketika ada kesempatan untuk kehilangan nyawa dan masuk surga Mereka gak mikir panjang Artinya mereka tidak peduli sedikitpun dengan kehidupan dunia yang mereka miliki Sahabat yang masih junub terus jihad terus mati Siapa? Baru nikah, baru malam pertama Sudah ada seruan jihad berangkat dalam keadaan junub kemudian mati Julukannya yang dimandikan oleh para malaikat Jadi Nabi itu ketika mendengar dia mati Beliau mati Nabi bersedera sama para sahabat Ayo cepat, cepat Sebelum para malaikat memandikan dirinya Sampai sana jenazahnya sudah basah Sudah dimandikan oleh para malaikat Kala cepat Nabi Muhammad SAW Namanya Handholah Padahal dia sedang merasakan Puncak kenikmatan di dunia Sebagai seorang laki-laki Maka orang yang beriman itu Memang semestinya tidak takut mati Kalau dia merasa banyak dosa Ada taubat yang bisa menghapuskan dosanya Bertahubat segera, cepat Ada pun amalannya yang sedikit Yang sedikit tapi ikhlas Akan membuat dirinya masuk surga Jadi sama saja Mau sekarang, mau nanti Yang penting kita mati di dalam keadaan terbaik Wallahu tala'alam Nisa Sampai jumpa di dalam keadaan terbaik